Yo guys, sebagai bersama gue, Dian Allen Disini masih bahas Kingdom Hero Legendaries guys Disini sekarang Gue mau ngebahas tentang hero guys ya Kita mulai dari Hero itu terdiri dari 3 bagian guys Disini ya, kita lihat Dia tipikalnya attack Ya, kalau mau liat status hero Kita tinggal klik aja guys ya Nama hero bondingnya nih, hero bonding ini juga Ternyata gak perlu Gak perlu lu bawa di dalam Satu team guys, pokoknya lu udah punya Itu udah langsung dapet dia guys ya Mirip-mirip OPM lah guys Game sebelah Nah, terus disini tuh terbagi 3 bagian guys Disini ada yang hero typical attack Ini typical skill nih Ini skill biasa gak di buff sama debuff gitu guys ya Ngasih Hal-hal yang buruk ke musuh Sama buff bagus ke kita Sama satu lagi ada Tipe Defense nih guys Skill Attack Attack Nah, ini nih Tipe defense Jadi dia ada 3 guys ya Tipe attack Skill sama defense guys Attack buat nyerang Skill buat Kasih buff-debuff gitu Assist-assist gitu Yang defense ya Buat defense guys ya Nah, sekarang gue mau bahas dulu Tentang yang dari negara W ya guys Negara W itu kita lihat Tipe yang SSR-nya aja guys ya Kita yang SR nih kan udah pasti gak terlalu bagus guys Jadi kita gak usah bahas ya Secara status aja juga Jauh lah Sama tipe SSR nih Ini attack 434 attacknya Sedangkan ini Yang attack kita cari Jangan iri Jangan iri Dengan kecang Attack mana attack Tipe defense semua ya Nah, ini sih Kita lihat Defense nih guys ya Defense disini kan Hero Defense nih Defense nya 223 HPnya 2000 Sedangkan kalau yang SR Tuh, HP 1600 Cuman ini juga Cuma 133 Jadi beda jauh guys ya Pasti SSR lebih bagus lah Nah, terus disini tuh Kalau Hero Way Yang SSR-nya itu Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guys Ada 7 ya Kalau liat dari yang bagus ya Kita sebenarnya liat dari skill-nya aja Kita bacain disini nih Ini kan defense nih Nah, ini gebuk semua musuh nih 190% damage Terus meningkatkan Ticket damage reduction Semua hero-hero kita nih Semuanya Reduction 20% Selama 1 ronde Kalau yang ini Memberikan 160 damage Ini untuk diri sendiri doang nih Selama 2 ronde Kalau yang ini Semakin tinggi HPnya dia Attacknya makin gede guys Nah, yang biasa Yang menentukan bagus enggaknya Itu dari sini sih Yang dari Upgrade ke 6 star 6 star tuh Kalau udah Udah ininya Jadi warna merah Kayak gini nih Udah 6 star nih Buka nih skill-nya Kita lihat Bagusnya tuh Kalau ini tuh Memulihkan HP Untuk diri sendiri Setiap ronde Sebesar 4,5% Jadi Setiap ronde Dia regenerasi HP 4,5% guys Yang disini ya Begitu dinaikin juga Ini pasti meningkat juga Cuman Ya gak gede-gede banget Tapi ini skill Tiger Brave Ini ya oke lah Buat tipe defense ya Buat sustain type ya Terus kalau si Zhang Liu Kita lihat Ini gebuk satu musuh nih guys HP musuh makin gede Makin gede damage kita Yang ini 160 damage pada target Memulihkan 200 rage Jadi Gebuk musuh 160 damage Memulihkan Dia dapet 200 rage kita ya Rage itu buat Bisa ulti guys ya Semakin cepet Semakin gede dapet rage Semakin cepet ultinya Nah ini Semakin tinggi HP Kritikalnya makin gede Kita lihat yang ininya Ketika satu musuh mati Musuh ada 1 mati nih Dapet 100 rage Untuk semua hero kita Dan mengurangi semua Rage hero Untuk semua hero Wu musuh guys Jadi Ini dapet Hero kita semua Tapi ini nguranginnya Cuman ke hero Musuh yang Dari negara Wu Ya Negara Wu nih Ini negara dia nih Negaranya si Sun Quan guys Ya Nah terus Zhang Liu udah Sekarang lanjut ke Chao Ren guys Kita lihat ke Chao Ren Nah si Chao Ren Kita belum bisa cek ya guys Skillnya Karena kita Gue belum dapet Paling di Baru bisa ngeliat Yang skill keempat Yaitu disini nih guys Ini kan disini Kalau ini Berarti ngeliatnya Disini guys Nah Setelah terbunuh Setelah mati Ini dia Musuhin rage sendiri Dan bangkit Jadi kalau dia mati Dia bangkit HPnya 40% Terus meningkatkan Damage reduction Semua hero Jadi semua hero kita Damage reduction 20% selama 2 ronde Jadi dia musuhin mati dulu nih Kalau dia nih Intinya nih Musuhin mati dulu baru Dapet 3 damage reduction Buat seluruh hero kita ya guys Satu team ya Kalau Skill biasanya Nyirap damage Sebesar HPnya Chao Ren 15% Jadi makin gede HPnya dia Damage reduction makin gede Ini ultinya dia nih Tapi memberi perisai Untuk semua hero guys Jadi Untuk satu team kita dapet Perisai gitu guys ya Bisa kayak semacam Tenacity gitu ya Seraka normal Bisa nge stun 15% Selama 2 ronde Anjay Berasa banget 2 ronde musuh Nggak gerak GG ini Chao Ren nih Gile Ini katanya MTS untuk diri sendiri Berarti ultinya nih Cepet-cepet ulti Dapet Ini Dapet apa Tenacity buat seluruh team Sebesar HPnya di 15% nih GG banget nih Hero defense Dan kalau dia mati nih Dia mati Bangkit 40% HPnya Terus reduction Semua hero Ini berarti bener-bener Tanker sejati guys Chao Ren Yang di Anway kita lihat ya Dors 7 butuh Dors 7 butuh Damage pada target Barat 1 target Biasanya nih Kalau kayak gini nih Setiap serangan Berikan damage tambahan Dari Makin gede defense Makin gede defense Makin gede Damagenya guys Fury fight Mengorbankan 5% HP Untuk mendapatkan serangan Tambahan Jadi HP Toker sama Damage tambahan guys Serangannya memberikan Damage tambahan 30% dari defense Unyielding Semakin rendah Semakin gede Defense nya Loyalty Meningkatkan lifesteal Hero way Jadi Semua Semua hero way Yang ada di team lu nih Dapat lifesteal nih guys Selama dia hidup Ya 6% Lumayan lah Cuman tetap bagus Chao Ren sih Kalau si Shoudun Tipe attack Dispatch attack Meningkatkan damage reflection Damage reflection itu Kita digebuk Reflect damage 30% Untuk disini Dua ronde Dan memulihkan HP Jadi ini Kayak Kayak Lifesteal musuh Ini ulti ya guys Damage reflection Meningkat HP Meningkat Jadi Susah mati Ini Skampret Kebukan biasanya Diaktifkan Melakukan Secara normal Berikan 60% Dan Mengorbankan HP Dapetin Damage Toker Serang pertama Setiap ronde Dapat memberikan Damage Sebesar 100 Pada diri sendiri Berarti Setiap Gebuk Pada ronde Sekali Jebret Berikan damage Sebesar 100 Pada diri sendiri Untuk menyerang Target Berarti Kalau kita Digebuk Berarti ya Digebuk Kita balas Dendam 100% Itu kali ya Nah yang Lone Wolf Ini Ningkatin Hp 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 Makin Gede Level Skill Ini Makin Gede Hp Jadi Cocok Buat Sama Ini Anti Mati Ultinya Sama Yang Kalau Gebuk Ini Persen Hp Korban Jadi Memberikan Damage Asli 150% Hp Dikorbankan Jadi Makin Gede Hp Ini Gede Hp Buat Damage Musuh Tinggal Si Yuejin Nama Kujia Yuejin Ini Tiba Tech Heavy Smash 210% Demain Untuk Musuh Baris Depan Doang Jadi Tiga Depan Kena Punya Pers 45% Bisa Ngestun Selama Satu Ronde Ini Gebuk Biasa 160% Pada Target 100% Damage Tambahan Pada Musuh Dengan Hp Hp Musuh Makin Dikit Makin Sakit Meningkatkan Rage Ini Cepat Ultinya Jadi Intinya Guys Early Access Govern Ningkatkan Damage Hero Baris Depan Jadi Hero Yang Di Posisi Depan Ningkat Ya 45% So So Gojia Guys Tipe Skill Berikan 150 Damage Pada Semua Musuh Memulihkan Rage Hero Way 150 Way Doang Nih Guys Need With Out With Out With Kesempatan Diket Kemudian Gebuk Normal Nikat 2 Attack 2 Hero Kita Secara Acak 20% Selama 2 Ronde Ngebuff Temen Nama Hero Skill Ketika Hero Menggunakan Skill Rage Ada 20% Kesempatan Silence Satu Musuh Berarti Dia Ulti Bisa Satu Musuh Ke Silence Guys 20% Doang Tapi Kecil Banget Ya Kecil Sekali Kecil Banget Sih 20% Mendingan Dewi Istri Sama Si Dia Ucan Setelah Mati Pulihin HP Temen Dengan HP Terendah HP Temen Yang Terendah Langsung Dipulihin Terus Attack Dia Healing Sebesar Attack Dia 225% Dan Memulihkan Rage Yang Tadi Dia Heal Sebesar 30% Jadi Ya Kalau Dari Way Ini Menurut Gue Dari Opini Gue Yang Paling Bagus Si Chow Ren Karena Ini Bener Tanker Sejati Si Way Ini Si Chow Ren Oke Sekian Dulu Tentang Pembahasan Hero dari Way Kali Ini Guys See you To The Next Video Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Bye Bye